Yang tidak terima dituduh tidak mau membayar hutang seorang preman mengancam pegawai apotik dengan senjata tajam di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan preman ini berlangsung dramatis, lantaran pelaku berupaya kabur saat hendak ditangkap. Merasa sok jagoan, preman ini masuk ke dalam apotik dengan membawa senjata tajam di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat, pelaku juga mengancam pegawai apotik. Setelah mendapat laporan korban, anggota Satres Fimporesta Padang mencari pelaku di kawasan Pasar Siteba. Saat hendak ditangkap, pelaku yang diketahui bernama Bayu ini sempat melawan dan melarikan diri. Meski sempat mendapatkan peralanan, polisi berhasil meringkut pelaku. Sebelum digelandang ke Mamporesta Padang, Bayu sempat dipertemukan dengan pemilik apotik. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi lantaran pemilik apotik menuduhnya punya hutang dan tidak mau membayar. Korban dan pelaku telah kita mediasi, kedua belah pihak berdamai dengan syarat untuk tidak mengulangi kegaduan di toko atau apotik tersebut. Setelah dilakukan mediasi, pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews, Maporkan. Seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski selamat, namun saat ini korban mengalami trauma. Sementara polisi masih memburu pelaku penculikan. Rekaman kamera pengawas merekam peristiwa penculikan yang dialami oleh Santi, seorang ibu rumah tangga di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat, pelaku turun dari minibus berwarna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Kemudian, salah satu pelaku menodongkan korban sambil menarik tangan korban masuk ke dalam mobil pelaku. Meski sempat teriak, namun korban sudah dibawa oleh mobil pelaku. Pihak keluarga yang mengetahui hal ini langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Delapan jam setelah peristiwa penculikan, korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara, di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang penghudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini telah berkumpul bersama keluarga. Saat ini polisi masih terus mendalami keterangan dari para saksi, sementara ciri-ciri dan identitas mobil yang digunakan pelaku telah dikantongi oleh polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujiplahitno, Anyus melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Menyandrabalita, menggunakan senjata tajam di sebuah pondok di area perkebunan. Beruntung korban berhasil diselamatkan setelah polisi melembuhkan pelaku dengan timah panas. Sambil menangis ketakutan, Sang Bocah berusaha melepaskan diri dari sekepan pelaku yang menyandranya. Sementara itu, aparat posek kebing tinggi serta Pores Empat Lawang, Sumatera Selatan, terus berusaha memujuk pelaku agar melepaskan korban. Petugas khawatir, pelaku yang membawa sebilah parang berindak nekat melupai korban. Selama dua jam lebih, drama penyanderaan berlangsung. Upaya polisi tak membuahkan hasil. Namun saat pelaku lengah, polisi langsung menyergap dan melumpukannya. Polisi terpaksa melumpukan pria ini dengan timah panas di bagian kaki lantaran berusaha melawan. Saat akan dibawa ke rumah sakit, sejumlah warga yang emosi berusaha mengakimi pelaku. Beruntung bisa diregam oleh aparat. Menurut orang tua korban, penyanderaan anaknya yang berusia 4 tahun berlangsung secara tiba-tiba saat korban berada di sebuah pondok di area perkebunan. Sementara itu, kaposek tebing tinggi AKPL Anmaruli mengungkapkan pelaku diduga mengalami depresi hingga nekat menyandrak korban. Setelah mencari keterangan dari saksi atau pendengar dari pelaku, diduga di pelaku atas nama J tadi, sepertinya terganggu, gangguan jiwa. Karena permintanya tidak masuk akal, meminta dibelikan mobil untuk ke Palembang. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan 5 polsek tebing tinggi. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya.